Intro Halo kan semuanya Di video kali ini Kita bakal membahas tentang Film-film terbaik Salah satu aktor Jepang Yaitu Yuki Yamada Sebelumnya buat kalian yang baru Di channel ini bisa klik tombol Subscribe nya Oke langsung aja kita bahas Rekomendasi film terbaik Yuki Yamada Yang pertama Kaizoku Sentai Gokaiger Kaizoku Sentai Gokaiger Adalah serial Tokutsatsu Super Sentai Ke 35 Yang tayang mulai dari tahun 2011 Gokaiger beranggotakan 6 orang 4 pria dan 2 wanita Setiap anggotanya Diasosiasikan dengan 1 warna Dan Yuki Yamada berperan sebagai Joe Gipken Yang merupakan Gokai Blue Di serial ini Cukup melambungkan nama Yuki Yamada Dengan waktu bermain yang cukup banyak Karena merupakan pemain utama anggota dari Gokaiger Gak cuman main di semua serisnya Yuki Yamada juga ikut berperan Di semua movie Kaizoku Sentai Gokaiger Yang kedua Great Teacher Onizuka Adalah serial TV yang tayang pada tahun 2012 Film ini diangkat dari manga berjudul Sama Dan merupakan serial remake Yang pernah juga dibuat doramanya Pada tahun 1998 Ceritanya akan berfokus pada konflik antarsiswa di sekolah Dimana Yuki Yamada berperan sebagai Koji Fujiyoshi Salah satu murid kelas 24 Walaupun hanya sebagai pemeran pendukung Tapi dorama ini cukup populer pada tahun itu Dan makin melambungkan nama Yuki Yamada Di dorama ini juga Yuki Yamada Untuk pertama kalinya Dipertemukan dengan Akira Dan Nobu Yuki Suzuki Yang juga satu proyek di film High and Low Sebagai Kohaku dan Yamato Yang ketiga Itazura Nakis Adalah sebuah drama televisi Jepang Yang dirilis dan disiarkan Mulai dari tahun 2013 Dorama ini diangkat dari manga yang berjudul Sama Dan merupakan salah satu dorama terbaik Jepang Dengan genre school romance Bahkan sudah diadaptasi Di lima negara berbeda Seperti Korea, Taiwan, bahkan Indonesia Yuki Yamada sendiri berperan sebagai Kinosuke Yang merupakan teman baik Kotoko Cintanya pada Kotoko bertepuk sebelah tangan Dan dia bersedia melakukan apapun untuk Kotoko Ia satu-satunya siswa di kelasnya yang tidak mampu melanjutkan ke perguruan tinggi Karena nilainya yang rendah Hal ini mendorongnya bekerja sebagai juru masak di restoran ayahnya Yang keempat High and Low Kalau yang satu ini mungkin kalian udah pada tau ya High and Low adalah serial action fighting Yang berpusat pada konflik antar geng atau kelompok Serial ini gak cuma sukses di Jepang Tapi sudah diterima di penjuru dunia Hingga ditayangkan di Netflix Di seri High and Low Yuki Yamada berperan sebagai Murayama Yoshiki Yang merupakan salah satu dari leader Sword Mewakili distrik O Yaitu Oya Koko Hampir di semua seri High and Low Yuki Yamada ikut bermain Dan pastinya memerankan sosok Murayama Yang kelima Stray Dogs Adalah seri film bergenre gangster Yang tayang mulai dari tahun 2015 Total film ini memiliki 9 seri movie Dan dari kesembilan movienya Selalu dimainkan oleh Yuki Yamada Sebagai pemeran utamanya Yaitu Tadomi Ando Seorang bos Yakuza Yang dapat berkuasa di usia yang masih muda Perjalanan Yuki Yamada Sebagai seorang bos Yakuza Akan ditampilkan di film Stray Dogs Pastinya film ini adalah Salah satu penampilan terbaik Yuki Yamada Terbukti masih dipercayai Memainkan peran utama di 9 movienya Yang keenam Demekin Demekin adalah film berandalan yang tayang pada tahun 2017 Film ini merupakan adaptasi dari novel autobiografi Karya anggota dari dua pelawak bad boys Masaki Sata Film ini sendiri mengisahkan mengenai Masaki Yang dibuli sejak kecil Dan dijuluki Demekin Suatu hari dia menjadi kapten gerombolan Terbesar di Fukuoka Sedangkan Yuki Yamada berperan sebagai sahabatnya Yaitu Atsunari Demekin adalah salah satu film action fighting terbaik Yang pernah dimainkan Yuki Yamada Yang ketujuh Boku Tachiga Yarimashita Adalah drama yang ditayangkan pada tahun 2017 Dengan genre action komedi Film ini memiliki jalan cerita yang sangat menarik Mulai dari sekolahan sampai ke kriminal Ada di dalam film ini Yuki Yamada di film ini berperan sebagai Harano Reimu Seorang anak dari mafia yang cukup berkuasa Meskipun di serial ini Yuki Yamada hanya berperan sebagai pemeran pendukung Tapi penampilannya cukup menarik Dengan style badass berambut pirang Di film ini Yuki Yamada juga dipertemukan lagi Dengan pemeran leader sword lain yaitu Smoky atau Kubota Masataka Dan Takayuki Suzuki juga ikut bermain di film ini Walaupun tidak lagi satu tim dengan Yuki Yamada Yang terakhir Tokyo Revengers Meskipun film ini baru akan dirilis pada bulan Juli tahun 2021 Tapi seolah sudah menjamin Bakal menjadi salah satu film terbaik yang diperankan oleh Yuki Yamada Tokyo Revengers sendiri merupakan film berandalan dengan genre action fighting Yang diangkat dari manga dengan judul yang sama Di film ini Yuki Yamada berperan sebagai Ken Ryu Guji Yang memiliki julukan atau nama panggilan Draken Merupakan salah satu karakter terkuat yang ada di cerita Tokyo Revengers Dengan penampilannya yang cukup nyentrik ini Pastinya bakal menjadi pusat perhatian di sepanjang film Ditambah dengan adegan fighting yang akan ditampilkannya nanti Oke jadi itu dia beberapa rekomendasi film terbaik dari Yuki Yamada Gimana menurut kalian? Kalian juga bisa nambahin film-film Yuki Yamada yang udah kalian tonton di kolom komentar Oke jadi itu dulu buat video kali ini Terima kasih yang udah nonton Jangan lupa like dan subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya